Hai ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya ketika kita membuat drp-1 untuk anggota meminjam buku tampaknya ada sedikit gangguan yaitu dimana pada tahapan itu proses penjelasannya hilang tiba-tiba atau terpotong secara tidak terduga karena terpotong kemudian penjelasannya tiba-tiba seperti tampil gambar drp-1 seperti demikian untuk itu kita perlu jelaskan detail dari proses ini ya supaya lebih jelas bagaimana proses ini terjadi baik kita mulai kita buka kembali online visual paradigms Hai ya taugin Hai bagi ada yang belum memiliki akun ya silahkan sign up lu daftar dulu ya Oh ya jika berhasil masuk kita jangan lupa pilih yang tp-online J6 kita buka kembali berkas kita yang kemarin sebelumnya kita ke depan kita kita muncul ini ya hasil lancangan kita sebelumnya mari kita mulai di lembar kerja baru ya supaya kita bisa membuat ini bagaimana caranya tiba-tiba muncul aliran-aliran seperti ini baik kita buka lembar baru halaman berikutnya tampil dari ini dokumentasi yang tidak kita buat sebelumnya klik muncul ini ya baik kita bahas disini secara layar besar layar lebar kemudian kita akurkan sini ya dari hasil yang sudah kita buat ini mari kita bongkar kembali yang kita butuhkan adalah anggota dan hukum dengan yang lain-lain belum kita berhasil itu kita singkirkan lebih dulu yang tidak digunakan ini dihapus bagian angkrut dulu ya itu kita hapus yang belum dikerjakan ini juga sekarang ada buku dan anggota kita posisikan pada posisi yang tepat ya buku dan anggota di buku di sini ada relasi ya relasi antara anggota dengan buku berarti anggota meminjam hukum ya anggota meminjam hukum Hai maka di sini tengah ini ada relasi oke itu kita buatkan relasinya lagi dulu ya di sini di sini di sini namanya tabel peminjaman meminjam tabel meminjam tabel meminjam ini adalah relasi hasil dari hubungan antara anggota meminjam buku di sini ada proses peminjaman untuk itu kita masukkan di sini ya proses peminjaman ini sesuai dengan levelnya kita jelaskan ini level proses langkah berikutnya kita melakukan penyesuaian berhadap proses-proses ini berdasarkan hasil pengamatan kita di lapangan di hasil observasi yang kita peroleh sebelumnya bisa kita implementasikan di sini misalnya begini ketika anggota meminjam buku maka proses yang dilalui biasanya ada di mengelola peminjaman di sini anggota meminjam buku itu kita alirkan datanya alirkan datanya ya ya pinjam buku kita tarik biasanya dia meminjam buku itu data yang diserahkan ke sistem adalah ID anggota kemudian diproses oleh proses 1.7 ya di cek apakah yang persangkutan datanya ada di dalam tabel atau tidak jadi dia sudah termasuk cek di anggota atau tidak itu kita arahkan di sini menuju ke tabel ini data apa yang mengalir setelah setelah ketemu maka biasanya akan menalir kembali di sini dalam foto data yang di cari data yang di cari tadi keturun ke ini ID anggota ini ada atau tidak jawabannya baik ada atau tidak itu biasanya di kembalikan dari tabel di cek di query oke kembalikan ke sini oh ada dia mau pinjam buku apa maka dia ngecek di sini bukunya buku apa yang dicari oh buku matematika ID nya berapa tulis di sini ID buku buku itu begitu bukunya sudah ditemukan maka dikembalikan lagi ke sini yaitu ID ya, kurang lebih begini ya setelah itu begitu ID anggota ada bukunya juga ada maka selanjutnya adalah proses peminjaman itu sendiri apa saja yang dicatat di peminjaman, biasanya dicatat tanggal, kapan pinjam mungkin data ID anggota dan tanggal pinjam tadi akan disimpan ke dalam tabel beserta ID buku itu kita alirkan data itu ke sini ID anggota dan ID itu juga ini ke sini kalau ketemu maka baik ID anggota dan ID buku dikembalikan data dari tabel meminjam berupa ID anggota ID buku dan data-data lainnya kita alirkan ke proses 1.7 kemudian kita kembalikan kepada anggota berupa data bukti peminjaman seperti itu kita buat alirannya kembali kepada anggota seperti itu kita alirkan di sini data anggota kita bisa alirkan di sini data untuk bukti peminjaman mungkin kurang lebih yang bisa kita buat untuk proses-proses lainnya proses yang terkait juga termasuk transaksi lainnya kurang lebih demikian jadi kita butuh logika bagaimana aliran-aliran data itu nanti kita detilkan untuk mendetilkan aliran data ini kita menggunakan kamus data supaya tidak terkumpul semua jenis-jenis nama-nama datanya kita nanti akan detilkan menggunakan kamus data jadi tiap-tiap proses ini nanti kita akan detilkan termasuk juga jika nantinya ada proses untuk level 2 seandainya nanti ada level 2 maka kita juga akan detilkan di level berikutnya jadi tiap-tiap proses ini kemungkinan akan memiliki proses-proses berikutnya entah itu dari hasil kembangan entah itu juga hasil dari permintaan kliat kita juga harus bisa menyesuaikan proses-prosesnya demikian dari penyampaian ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih